Terima kasih telah menonton! Ada pertanyaan yang menarik bagi saya, yaitu ada teman yang bertanya, berapa sih besaran gaji untuk IT Manager di Indonesia? Ini pertanyaan menggelitik saya, karena saya bisa panjang lebar di awal ya, di akhir. Tapi saya jawab aja pertanyaan itu dulu. Kalau pertanyaannya berapa gaji IT Manager, maka saya jawab maksimal 25 juta. Karena saya tahu salah satu member di remoteworker.id itu levelnya sudah Manager di suatu startup besar, Unicorn, dan gajinya belum bisa nemus 25 juta. Jadi saya bilang 25 juta itu mentoknya di Indonesia. Nah, saya akan mulai panjang lebar. Maka panjang lebarnya adalah gaji di perusahaan lokal itu tergantung banget sama perusahaan itu dan juga negosiasimu. Jadi masih ada banyak negosiasi harga dan juga sejarah dia sendiri. Yaitu misalnya dia nggak pernah menggaji suatu karyawan di level tertentu 10 juta misalnya, maka bagaimanapun latar belakangmu, yaudah gajinya mentok di angka 10 juta. Kamu nggak bisa samakan di perusahaan lain seperti ini. Nggak bisa, karena dia sudah punya aturan sendiri. Nah, berarti jawabannya, kalau ingin tahu berapa gaji IT Manager di tempat itu, maka seharusnya kamu tanya dulu berapa gaji IT Manager sebelumnya. Itu jawabannya akan pasti. Jadi kamu akan bisa naik turun sedikit. Misalnya, kamu dapat jawaban gajinya 7 juta, yaudah bikin kamu bisa nego-nego 8,5 juta, mungkin masih bisa. Itu jawaban yang fix ya. Itu kamu nggak akan bisa jawaban yang kira-kira lagi. Jawaban fixnya seperti itu. Nah, kenapa saya nggak suka masalah jabatan di perusahaan? Karena jabatan itu masalah strategi HRD untuk membuat karyawan enggan keluar karena merasa sudah punya title yang gede, tinggi. Dan juga membuat karyawan berusaha untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Jenjang karir yang lebih tinggi. Kenapa? Karena bila misalnya sekarang saya jadi asisten IT Manager, misalnya ya. Kemudian kamu tahu berarti atasnya itu ada IT Manager, teman-teman seniormu juga ada di angkatan yang lebih tinggi. Nah, itu cara sebenarnya mekanisme kontrol dari HRD agar karyawan itu nggak mau keluar. Atau enggan keluar atau berusaha untuk memperbaiki performa agar dia dapat jenjang yang lebih tinggi. Kenapa saya nggak suka? Karena biasanya nggak ada artinya. Ya, kalau konteks artinya adalah tambahan gaji, that's fine. Tapi kalau gajinya cuma tambah sedikit, absolutely not fine. Oke, apalagi ya misalnya tambah jabatan, responsibilitasmu tambah besar. Ternyata gajinya cuma naik dikit, itu nggak seru banget. Itu nggak seru banget. Nah, contoh sedikit, di perusahaan saya yang sebelumnya, saya kejar remote work di Kanada sebagai, saya nggak peduli namanya ya, saya itu sih namanya dibilang, apa ya, web developer, senior web developer atau gimana lah. Kemudian, perusahaan mulai memperkenalkan jenjang karir. Kemudian saya di-interview kembali untuk menjelaskan apa itu jenjang karir. Pertanyaan yang saya ajukan pertama kali adalah, apakah ini ada gaji yang berbeda untuk level yang diatasnya? Maka jawabannya ini nggak ada. Ah, gitu ya, pretty much bullshit aja. Saya tanya, kalau gitu kenapa dibuat jenjang karir? Jawabannya adalah, ya ini agar kamu bisa menambahkan di kurikulum VT-mu, di linked in misalnya bahwa kamu sudah sampai di jenjang, bla bla bla. Itu loh, sebenarnya jenjang karir itu atau jabatan seperti itu. Virtual dari suatu mekanisme kontrol, HRD, agar kamu suka udah punya jabatan yang tinggi. Itu nggak seru banget. Kenapa? Karena saya, tipe orang yang menghargai jam kerja, nggak ada artinya jabatan keren-keren banget. Saya nggak tahu setelah IT manager apa ya mungkin. Technical coordinator mungkin ya. Atau nggak tahu udah apalah. Terserah bebas membuat perusahaan sendiri. Saya nggak suka seperti itu, karena sekali lagi itu adalah mekanisme kontrol. Saya akan ulang-ulang terus deh tentang itu adalah suatu mekanisme kontrol. Yang seru itu adalah waktu kerjamu dihargai dengan hourly rate yang lebih tinggi. Nah, itu baru seru. Misalnya kamu di tahun pertama perusahaanmu, kamu digaji dalam hitungan dolar ya, per jamnya. Kamu digaji 15 dolar misalnya. Nggak usah ganti title deh. Nah, akhirnya aja gajiku dari 15 dolar per jam jadi 20 dolar per jam. 3.200 dolar. Itu nggak apa-apa. Terserah mendekas nama junior web designer. Nggak masalah. Asal gajinya naik. Yang pretty much bullshit adalah kamu naik ke jenjang senior web developer manager, tapi gajimu cuma naik 1 dolar misalnya. Iya, itu mah. Pindah aja ke kantor sebelah. Kayak gitu. Nah, makanya saya sebenarnya teman-teman banyak yang teman-teman hebat work di grup Facebook Upworker Indonesia. Nggak punya titel. Titel cuma misalnya ya QA tester dah gitu dah. QA. Bagian QA. Tapi gajinya ya nggak akan bisa disamai sama IT manager Jakarta yang kejadian startup. Itu kenyataannya. Kenapa? Karena gajinya yang di IT manager di startup di Indonesia menggunakan rupiah. Dan dengan standar cost, living cost Indonesia. Kemudian yang tadi QA yang di sebelah hitungannya gampang ya. Cuma ngetes-ngetes ya. Menggunakan standar hidup, standar gaji, remote work dolar dan menggunakan basis minimal mereka yaitu 15 dolar per jam. 15 dolar per jam itu 2.2300 atau 2.200 dolar per bulan. Satunya dia 30 juta. Coba manager mana yang level manager mana di Indonesia yang mau menggaji kamu 30 juta. Nggak mau. Itu ribet banget. besar banget hitungannya dalam IBR-nya. Tapi dalam hitungan rupiahnya dalam hitungan US dollar itu kecil. Kecil banget. Oke, ini jawaban saya rada nyelakit kali ya kata orang Jawa. Yaitu bitter truth kebenaran yang asem. Oke, itu dulu. Thank you. Terima kasih.